Hai kali ini kita akan menggunakan aerowinding elektromotor 5 HP dengan RPM 1500 dan ini adalah gulungan bawaan atau gulungan asli dari elektromotor sebelumnya yaitu dengan gaya 21 dan kali ini kita akan merubah gulungan dari elektromotor ini dengan gulungan blok yang mana satu polnya terbagi menjadi dua bagian dan sambungan dari elektromotor ini adalah seri sebelumnya sambungan dari elektromotor ini adalah paralel langkah dari elektromotor ini adalah 8 gulungan yang kecil dan gulungan yang 2 10 dan gulungan yang 3 12 dan ini adalah mal atau gulungan yang telah kita rewending sebelum rewending elektromotor ini kita pastikan untuk membuat mal dengan cara manual yaitu dengan mengambil ukuran dengan ml derat supaya nantinya pas di rewending gulungan kita pas pada posisinya dan inilah proses memasukkan ml derat untuk satu pasnya elektromotor ini memiliki voltase 380 pol terlihat sambungan yang telah saya kasih selongsong kabel yaitu dengan sambungan seri yang mana ujung atau pangkal dari elektromotor itu kita sambung dalam memasukkan gulung ini usahakan berhati-hati untuk menghindari short pada gulungan yang kita rewending dan ini adalah gulungan yang terakhir untuk satu pasnya yaitu gulungan yang terakhir gulungan yang paling besar untuk gulungan yang selanjutnya untuk satu pasnya untuk masuk ke dua pas kita hitung enam langkah dari gulungan yang pertama atau pangkal gulungan yang pertama dan begitu untuk seterusnya untuk yang ketiga pasnya atau gulungan yang ketiga kita hitung enam langkah enam lubang dari gulungan yang kedua dan untuk satu pasnya gulungan telah masuk dengan sempurna dan ini adalah langkah dari elektromotor tersebut ruang kosong dari elektromotor ini adalah enam perhatikan bambu yang saya tunjuk dan ini adalah sambungan seri dari elektromotor tersebut yaitu pangkal disambung dengan ujung dan ini adalah bagian pangkal dari gulungan yang pertama terlihat dua ujung dari emel drat yang keluar yaitu ujung dan pangkal dan ini adalah proses memasukkan gulungan yang terakhir yaitu untuk pas ketiganya setelah gulungan nanti masuk dengan sempurna ujung dan pangkal dari elektromotor ini nanti kita keluarkan menjadi enam bagian yang mana tiga dari ujung itu adalah bagian u1 v1 dan w1 dan yang tiga lagi dari ujung yang kita keluarkan itu adalah u2 v2 dan w2 dan untuk sambungan dari terminal output dari elektromotor ini adalah delta yang mana u1 digabungkan dengan w2 v1 digabungkan dengan u2 w1 digabungkan dengan v2 selamat menikmati 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 dan ini adalah proses serlak dari elektromotor tersebut dalam video ini saya mempergunakan serlak hitachi yaitu dengan tipe W23 selamat menikmati selamat menikmati sebelum rotor kita pasangkan ke stator elektromotor pastikan rotor yang kita pasang bersih atau terhindar dari debu atau kotoran usahakan rotor dan stator tidak ada yang bergesekan untuk menghindari luka atau cacat pada gulungan stator yang kita rewending dan dalam pemasangan cover ini terlebih dahulu kita cek kondisi rumah bearing apakah ada tanda-tanda yang tidak normal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah running test dari elektromotor yang selesai kita rewending ampere kosong dari elektromotor 5 hp ini adalah 4,9 ampere dengan putaran 1470R per min selamat menikmati